Hai, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih bunda-bunda soleha Selamat pagi ya semuanya Jadi hari ini aku mau nge-share kegiatan aku Dan pagi ini tuh aku ini bangun sekitar jam 5an ya Udah sholat subuh Habis itu langsung deh kepikiran ke cucian baju kotor Jadi belakangan ini kalau aku bangun itu Kemarinnya atau sebelum tidur ngeliat baju cucian kotor Langsung pagi baklan aku tuh tujuannya kesini Nyalain air dan langsung nyuci baju Karena supaya cucian aku cepet kering ya Pas siang-siang itu udah kejemur semua Oke lanjut Jadi ini aku lagi manasin telur balado Yang semalam aku udah bikin gitu ya Karena memang sengaja aku bikinnya lebihin Buat sarapan juga gitu Karena Pak Adi tuh suka banget makan yang ada telurnya Sambil nganget-ngangetin aku juga ini beres-beresin Piring-piring yang sudah aku cuci semalam gitu Karena kan gak sempet aku susun Jadi sekarang aku susun Untuk Pak Adi kerjanya sekarang udah full ya Kerja ngantor udah gak ada WFH lagi Jadi bakalan rutin nih setiap pagi Aku gak boleh bangun kesiangan Kalau sebelum WFH itu kadang-kadang bangunnya Sering kesiangan ya Karena kan Pak Adi tuh gak ngantor Jadi aku tuh kayaknya Gampangin lagi tuh Sering bersantai-santai ria Nah ini telur baladonya juga udah mateng Aku tambahin kecap Karena Pak Adi suka makannya pake kecap Dan ini sarapan Sepiring berdua aku sama Pak Adi ya Belakang ini aku juga sering makan sepiring berdua Lanjut udah aku taruh makanannya di ruang tamu Ini aku bawa ember yang berisi tong sampah gitu Mau dibuang di tempat sampah di depan rumah Karena memang setiap pagi tuh aku buangnya ya Gak malem atau sore Biasanya besok paginya baru aku buang Seharusnya sore-sorenya udah dibuang ya Lanjut aku juga nyiramin nih taneman aku Yang baru-baru numbuh gitu Nah Pak Adi juga udah selesai mandi Juga udah pake bajunya Sekarang aku mau makan Sarapan berdua sama Pak Adi Disini kok kayaknya keliatan Aku yang lebih banyak makannya ya Dari Pak Adi Tapi sebenernya ada video yang aku potong Jadi ini tuh udah nasi yang kedua Jadi udah nambah gitu Karena memang ternyata enak juga ya Makan telur balado sama kecap dan emping gitu Karena sebelum-sebelumnya tuh aku kurang suka Biasanya kayak gini tuh selalunya Pak Adi yang makan Oke udah selesai ya Aku sarapannya sama berdua sama Pak Adi Sekarang Pak Adi pake kos kaki Pake jam rapi-rapi Karena udah sekitar jam 6.30 menit gitu Setengah 7 biasanya Pak Adi tuh udah Langsung harus berangkat ya Karena nanti bisa telat gitu ngantornya Nyampe kantornya tuh bisa telat Udah rapi-rapi juga sama Pak Adi Sekarang aku mau nganterin dia ke stasiun Karena Pak Adi kerjanya ke Jakarta ya Jadi dia selalu naik kereta api Supaya lebih murah dan gak capek gitu Oke nih aku udah mau keluar komplek Setelah aku nganterpadi ke stasiun Sekarang aku langsung Cus ke pasar Tuh ada bapak-bapak Sadar kamera dia Jadi aku mau beli Lauk-bapak atau barang-barang makanan Yang aku mau masak Nah ini aku udah sampe rumah Langsung aku siangin Ini tuh ceker ayam ya Jadi tuh aku mau bikin ceker ayam Sama ayam kecil-kecil gitu Kayak ayam yang di mie ayam gitu Tapi mau dilebihin kecapnya gitu deh Karena aku sama Pak Adi tuh suka Makannya kayak gini Lebih kecil-kecil gitu Terus aku mau bikin Cumi asin balado Jadi tuh aku mau bikinin Buat adik ipar aku Karena dia biar makan ya Karena dia tuh jarang masak di rumah Nah ini tuh aku lagi siangin Si ayam-ayamnya Jadi aku pilihin tuh yang agak ada tulang-tulangnya Biar enak ya Kan kalau terlalu daging semua Kayaknya gak enak Dan si cekernya nanti juga Bakalan aku rebus dulu Biar gak apa Berlemak gitu Bukan berlemak ya Itu kayak Ada gelatinnya gitu Jelly-jelinya kaki Ayam itu kan Kayak banyak Jelly-jelinya gitu ya Jadi memang harus direbus dulu Oh iya bunda-bunda Soleh hari ini Masak apa nih Aku tuh kadang-kadang Masih suka bingung ya Setiap harinya Mau masak apa Mau bikin apa gitu Padahal tuh Perasaan udah ngeliat menu Setiap hari Cuman kadang-kadang Kok kayaknya gak seret Kok kayaknya Gimana gitu Pokoknya bingung dah Kadang-kadang mau masak Dan Mau makan apa gitu Di rumah Oke ini aku udah selesai ya Nyianginnya Atau Motongin Si kaki ayam Dan di daging Ayamnya gitu Beginilah kerjaan aku Biasanya tuh Kalau aku masak Pasti bakalan aku Selingin kerjaan yang lain Karena memang cucian aku Belum kelar Dan ini cucian dua tambung Jadi Nyuciannya secara manual ya Jadi aku lanjut nyuci Terus udah aku bilas Cuciannya Nih lanjut lagi Mau bikin sambal baladonya Jadi cabenya itu Aku rebus Di magicom ya Kadang-kadang kan Nasi tuh suka berkerak Ya bun Aku tuh Nyiasatinnya Jadi Aku isi air Jadi aku Cooking lagi Aku masak lagi Sampai Dia tuh kayak lembut Kayak tadi gitu Jadi baru deh Aku cuci Dan masak beras lagi Nih ya tadi udah Aku blender Cabai sama bawang merah Langsung aku masak Itu juga Si kaki ayam Juga udah aku rebus ya Dan ini tuh Cumi asinnya Juga udah aku rebus ya Bunda-bunda Sebelum aku masukin Ke sambalnya itu Jadi sambalnya ini tuh Aku gak pake tomat Cuman pake Bawang merah Yang kulitnya Gak aku kupas semua Sama Cabai rebus Yang tadi aku rebus Di magicom gitu Lanjut Aku mau bikin Si bumbu Ayam Dan cekernya ya Jadi tuh Bumbunya Bawang merah Bawang putih Kemiri Ketumbar Kunyit Ada jahe dikit Terus ada lengkuas Ada serai Sama daun salam Ini udah aku masukin Langsung aku mau Tumis-tumis aja Biasanya Kalau mau medok sih Memang bumbunya Lebih banyak ya Tapi kali ini Aku tuh Mau bikin yang Pas-pasan aja Dan Lebih medok Ke kecapnya Karena padi tuh Suka makan kecap Ini tuh Menu andalan Menu favorit Kalau buat Nyemil-nyemil gitu Pakai nasi enak Nggak pakai nasi Juga enak Dan ini Setelah aku Rebus Si ceker Ayamnya Langsung aku Masukin ke Panci yang Udah mateng ya Bumbunya Terus si ayamnya Juga aku masukin Terus aku tambah Kecap deh Aku masak dulu Dan si cuminya Juga udah mateng nih Aku pindahin Ke tupperware ini Wadah Tupperware ini Karena bakalan Aku kasih adik ipar aku Jadi tuh Ini memang Nggak pedes ya Karena cabenya tuh Cabai keriting semua Nggak ada cabai setan Kebetulan adik ipar Aku tuh Nggak suka pedes Ini rasanya Mantul banget pun Bisa disimpan Beberapa hari lah gitu Kalau mau Disimpan di kulkas Kalau mau Dipanasi lagi Dan ini si ayamnya Aku tambahin kecap Karena Kurang manis Kayaknya gitu Oke lanjut Masak Udah selesai Aku langsung Mau jember baju nih Karena cucian baju Aku udah selesai Nanti abis ini Aku tuh Mau Makan Mandi Dan terus sholat ya Karena pagi tuh Aku Nggak mandi Biasanya tuh sholat Nggak mandi ya Cuci muka aja Sikat gigi Dan sholat Mandinya itu Sekitar jam Sembilanan Atau jam sepuluan Mandi Siang itu Nggak mandi Mandinya baru sore Bunda-bunda Kayak aku juga Ngasih Jangan jorok ya Jangan males Mandinya Dan ini Baju yang udah kering Aku langsung Ngojemurin aja Sebelum Jom 12 tuh Aku tuh Biasain Bakal aku Jemur Eh jemur duluan Iya Supaya dia Keringnya tuh Cepet ya Nggak nyampe malem Soalnya kadang-kadang Di rumah aku tuh Sering hujan Sekarang-sekarang ini Itu hujan Kadang-kadang Nggak menentu Kadang-kadang hujan Sederes-deresnya Nggak berhenti-berhenti Jadi pakaian tuh Suka lembab Gitu Oke Ngejemurnya Aku juga udah selesai Jadi Sebelum ngejemur tadi Aku juga Udah Nyempetin Ngegosok Baju Walaupun Nggak banyak ya Ya Tapi lumayan lah Kalau ngegosok itu Hal yang paling aku malesin Sebenarnya Tapi mau gimana lagi Ya kan Harus dikerjain juga Dan juga tadi aku Ngempetin Ngambil paket Yang ada di pos Tadi jadi berantakan nih Banyak barang-barang Yang belum aku beresin Jadi hari ini tuh Aku Masak Ke pasar Nyuci Jemur Juga Langsung ngegosok Baju ya Karena tuh Rencananya Besok tuh Aku mau vaksin Jadi tuh Aku mau selesain Tugas rumah aku Atau kerjaan di rumah itu Biar rapi gitu Jadi Pas besok Pulang Ke rumah Pas habis vaksin Pekerjaan udah nggak ada Karena Takutnya pas vaksin Aku tuh Badannya sakit-sakit Gitu Yaudah ya Sampai sini Aja videonya Dan terima kasih Bye Assalamualaikum Buh internally Abang Abang Bebub Buh Buh Terima kasih.